oke dulu kita akan coba telusuri perjalanan hari ini menuju waduk bendao ya ini waduk bendao yang berada di daerah sawu ponrogo tepatnya sebelah timur atau kalau dari arah krenggala itu tepat pertama pertama memasuki kota ponrogo kita akan melewati jalan ini ini adalah jalan Trabasan kalau di depan tadi ada rute gerilya Jenderal Sudirman nah ini salah satu jalan menuju ke waduk bendao tapi dari sisi utara ini dulu saya pernah lewat jalan sini itu masih belum ada asfalnya masih batu-batuan seperti itu nah ini sudah mulai dihaspan dan walaupun kondisinya sudah banyak yang berlubang tapi oke lah masih bisa dilewati dengan hati-hati jalanannya agak turun dan sempit jadi ini kalau kamu belum pernah ke sini diharapkan berhati-hatilah pokoknya karena jalannya kayak beginilah tidak terlalu mulus dan tidak juga lebar kalau kamu tidak hati-hati kamu bisa jatuh atau bisa nyemplung ke jurang di sebelah situ dan di sebelah sini belum terlalu banyak kampung karena mungkin dataranya agak susah untuk dibuat perkampungan di sana nanti ada beberapa kampung ya kita nanti coba akan tanya pada orang-orang sekitar apakah bisa ini jalan ini menuju ke waduk bendao nah saya akan pura-pura tanya karena ya hampir ada interaksi apakah setelah dibangun itu jalannya masih ada atau enggak kalau dulu masih ada karena memang setelah waduk bendao itu jadi kita belum tahu bagaimana kabar terkini warga di sana nah ini sepertinya ada banyak ban-ban bekas itu untuk tameng ya biar tidak kebablasan jatuh nah ini sudah mulai masuk perkampungan lalu kita cari warga sekitar ya kita akan tanya-tanya apakah bisa jalan ini menuju ke waduk bendao yuk kita tanya-tanya bahwa beri tangkret bah kalau tersepat ini kebetulan bendao sakit bendao sakit itu terkantung itu siapa tempatan gantung ini kok gak lurus juga beri kau oh ngiri ngiri oh ngonten ngonten lagi mbak iya kalau di dalamnya kalau di ponderoga merkewamu ini sekarang jatuh pasal jalan ya itu lah tadi lor kita sudah tanya sama warga sekitar dan ternyata memang masih ada yang jalan menuju ke Waduk Bendok nah kita akan coba lewat nih bagaimana kondisinya yang sekarang apakah tetap sama katanya sih di depan situ masih ada ini apa namanya jembatan kantongnya yuk kita cari tahu nah ini kanan kiri ini banyak lumayan banyak ini para perkampungan ya para penduduk yang kebanyakan mereka aktivitasnya hidup di petani sebagai petani dan juga sebagai peternak wah ini sudah sampai nih jembatan kantongnya wah ini harus bergantian karena kalau dua motor saling bersimpangan mungkin akan bahaya kalau di atas itu ya kita coba ikuti mbaknya ini mbaknya sangat lihe sekali sepertinya sudah hafal jalanan sini kalau saya ini sudah dakdik-dik wah ini gimana ini bisa enggak bisa enggak wah ternyata bisa ini wah enggak ngeri ini agak goyang-goyang kanan kiri gitu loh nah dulu waktu saya pertama kesini tuh tersesat yang ke kanan ternyata itu kita ambilnya di sebelah kiri wah di sebelah kiri ini mungkin jaraknya sekitar 100 meter jembatan itu nah itu merupakan dari kiri ini adalah aliran sungai dari waduk pendol yang dibuka memang untuk irigasi petani nah ini mbaknya mau mau kemana ini mbak amet mbak hehehe akamsi anak kampung sini hahaha nah ini kita udah nyampe di perkampungan lagi lor ini rumahnya lumayan bagus-bagus ya lor dan di depan rumahnya ini ada semacam aliran sungai yang mungkin memang ini saluran irigasinya ke sawah-sawah warga sekitar nah saya heran sini ada mobil ini pasti ada pintu masuknya ini dari mana kalau jalan ini tadi kayak nggak mungkin karena harus nyebrang jembatan mungkin di jalur yang lainnya ya nah ini nampak beberapa warga yang beraktivitas menanam menanam menyemur padi dan juga mancing di saluran irigasi ini nampak beberapa warga juga sedang istirahat sedang proses pembangun rumah rumahnya gede-gede lor disini lor bagus-bagus mungkin ini orang-orang disini hemat karena nggak ada gofood ataupun krep jadi uangnya utuh nah di depan ini ada ada semacam apa ya dam ya dam atau bendungan kecil itu untuk untuk mengalirkan air ke kanan kiri biasanya ini dam kecil untuk persawan ya Nah kalau musim kemarau ini suasananya kering lor karena kurang air hujan nah ini di depan ini kalau kekiri itu buntu lor ini ada perkampungan juga tapi nggak bisa jalan lagi itu habis jalannya Nah kita ambil jalur yang ke sini ini dulu waktu saya kesini itu belum ada asfal jadi masih susah untuk jalan dan ini sudah ada asfal dan lumayan halus ini lumayan lancar lah ya yang saya berpesan kepada teman-teman ketika lewat sini diusahakan motornya yang sehat yang prima jangan dengan sakit-sakitan takutnya nanti tidak sampai ke atas hahaha Oh ya lor ini merupakan jalur tembus menuju ke wadubendung ya jalur utara jadi kalau kamu naik motor mungkin bisa lewat jalur sini ya atau sekedar untuk jalan-jalan atau lihat perkampungan di bawah wadubendung atau di daerah ngindang nah ini jalannya agak tinggi lor agak berusaha keras motor saya untuk bisa naik kesini maklum lor nafas tua tapi masih berusaha untuk tidak ketinggalan dengan yang mudah-mudahan wah ini kayaknya sudah mau sampai nih udah mau sampai ke pintu gerbang masuk ke wadubendung ini garisnya cuma di depan aja lor ya yang di tengah nggak ada jalan bawah rambut-rambutnya nah kita akan coba masuk lewat pintu sini apakah sudah bisa untuk masuk ke daerah wadubendung atau atau masih ditutup untuk coba kita akan cari tahu ya bagaimana kondisinya di sekitaran wadubendung dan sekitar informasi wadubendung ini sudah diresmikan oleh presiden beberapa bulan atau tahun yang lalu ya setahunan nih dah diresmikan tapi belum bisa diakses oleh umum infonya seperti itu tapi saya belum percaya saya harus buktikan sendiri nih nah di jalurnya sebelah timur ini belum terlalu banyak para pedagang karena aksesnya memang terbatas jadi yang ada warung itu yang dekat di wadub di pintu masuk itu ada beberapa warung dan kebanyakan mereka ini menyewa lahan di tempat ya oleh menyewa lahan di perhutani coba kita akan cari tahu nih apakah kita bisa masuk atau tidak yuk Pak jen masuk boleh Pak ngutung di luk tok hahaha Oh ngetan deh melampas di luk Oh ngetan deh kapan bak mulai diresmikan resmini pun mas sambon gaya cuman masa perawatan Oh ngetan dari taruhnya itu seh adaptasi wadub kalau ini aku pernah meriki tapi seik daerah dibangun dan terusnya kalau pengen ngetos di ngadap ini aku peripunan itu lho kak anu diantang medal meriki ini melampas meriki itu kek antang kampungnya pak? kampungnya pun telem bau temen bau temen maksudnya lewat meriki temen bau temen bau temen ini ini ngalikin nginggil nih oh ngak temen, lewat ini kok saget kaya berarti? saget sampe Dugri Baduk itu kok saget oh ngak temen, kalau tak ngalikin meliku ini kan masih terlihat CCTV kan? enggak ngajak beriki, siap ini sekedar informasi kusahannya, baca beriki buat ngecelek kalau lewat itu youtube pak noon pak yuk kita coba lihat yang di atas itu perengani ini pak? iya iya